Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seekor dugong atau duyung ditemukan warga terdampar di Pantai Arteri, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sayang saat ditemukan dugong dengan panjang 2,2 meter tersebut sudah mati. Beginilah kondisi seekor dugong yang ditemukan warga di Pantai Arteri Mamuju, Rabu siang kemarin. Dugong dengan panjang 2,2 meter tersebut ditemukan sudah mati. Diperkirakan dugong tersebut terdampar sejak malam hari, namun baru ditemukan saat siang hari oleh warga. Sejumlah warga yang penasaran melihat dugong tersebut mendatangi lokasi melihat langsung kondisi dugong tersebut. Diduga dugong yang terdampar tersebut mati akibat radiasi suara dan sonar atau gempa bumi yang sering terjadi di laut. Meski demikian belum diketahui pasti penyebab dugong tersebut mati dan terdampar. Pertama kita dapat info dari teman karantina, teman karantina dapat info juga dari temannya kejadiannya tadi saya dapat infonya pagi hari. Faktornya mungkin banyak, mungkin karena kebisingan, gempa bumi, atau mungkin karena sonarnya juga seperti itu pak. Jadi ini jenis yang terdampar adalah dugong, pak. Dugong ini? Rencananya belum dievakuasi bagaimana ini, pak? Sementara kita sepakati untuk ditenggelamkan, pak. Selanjutnya bangkai dugong yang terdampar tersebut rencananya akan dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan kapal nelayan dan ditenggelamkan di tengah laut. Dari Mamu Jufre, Dikristian, Ainews, melaporkan.